Intro Tim gabungan di Treskrimum Polda, Jawa Barat dan Satreskrim Polres Majalengka berhasil ungkap 7 orang para pelaku spesialis pembobol toko-konter handphone lintas provinsi. Dalam aksinya para pelaku berhasil menggondol 182 handphone berbagai merek dan tipe. Para pelaku terbukti membobol konter handphone milik korban Agus Bin Suherman yang terletak di Ruko Ex Pasar Balong Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka Kota. Ketujuh pelaku menjebol paksa pintu rolling door dengan menggunakan linggis dan berhasil menggasak 182 handphone yang berada di dalam toko dan dimasukkan ke dalam 4 karung. Setelah berhasil melaksanakan aksinya, para pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan mobil sewaan. Dan akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar ratusan juta rupiah. Dari tujuh tersangka, dua diantaranya yaitu SA 34 tahun warga Surabaya dan AM 37 tahun warga Gresik ditembak petugas karena berusaha melarikan diri. Dan dari hasil pengembangan di Treskrim Mumpolda, Jawa Barat dan jajaran Satreskrim Polres Majalengka, berhasil menangkap para pelaku di dua wilayah diantaranya dua orang di Jakarta Pusat yang berperan sebagai penadah, dan lima orang pelaku di Kabupaten Bogor sebagai pelaku pencurian dan penadah hasil pencurian tersebut. Untuk lima pelaku AM, SA, DR, FH, dan BS dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sedangkan tersangka HR dan JN dijerat dengan pasal 480 KUHP pidana dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Ada 182 handphone yang hilang, kemudian yang bersangkutan melapor kepada kami, kami laksanakan olat TKP dan ada bukti-bukti petunjuk yang ada. Alhamdulillah kemarin tim langsung turun dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Mei kita melaksanakan penyelidikan, kemudian ditangkap 480-nya, yaitu penadahnya di Jakarta Pusat, dan akhirnya kita Alhamdulillah berkat kerjasama dan doa semuanya bisa mengungkap hal ini semuanya. Itu berapa pelaku? Pelakunya yang membobol toko ada enam, pelaku ini spesialis memang, spesialis membobol toko. Dia tidak hanya melaksanakan ataupun melakukan penjurian di wilayah Maja Lengka saja, namun ada tiga wilayah yang sudah mereka ini yaitu Perawang, Indramayu, dan Bogor. Dari Maja Lengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!